Oke, sekarang kita akan mulai. Kuliah Statistik Bisnis 2, Pertemuan Kedua. Kemarin saya sudah sempat berikan ke kalian semua terkait pre-test. Tes awal, saya berikan soal tentang himpunan, operasi pada himpunan, kemudian ada permutasi, ada kombinasi. Karena materi itu saya anggap saya tidak akan ajarkan lagi untuk kalian, karena materi itu sudah diperoleh pada kuliah Matematika Bisnis. Oleh karena itu, kuliah ini akan dimulai dengan bagian tentang probabilitas. Tapi sebelum kita bahas tentang probabilitas, kita bahas dulu tentang yang namanya percobaan. Ada percobaan, terus ada ruang sampel, percobaan, kemudian ruang. Sampel, terus kemudian ada titik sampel, kemudian setelah itu ada kejadian. Kejadian. Yang pertama, percobaan itu adalah suatu proses pelaksanaan pengukuran. Ya, percobaan adalah proses pelaksanaan pengukuran atau dari proses pelaksanaan pengukuran Atau observasi dari suatu objek itu ya. Dari suatu proses pelaksanaan pengukuran atau observasi yang bersangkutan. Ya, itu percobaan. Jadi, percobaan itu proses pelaksanaan pengukuran atau proses pelaksanaan observasi. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan yang isinya apa? Semua hasil percobaan. Semua hasil, semua kemungkinan. Semua kemungkinan hasil percobaan. Oke, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dan kejadian adalah apa? Ya, subhimpunan. Atau, ya, himpunan bagian. Dari suatu ruang sampel. Begitu ya. Oke. Nah, dari sini baru kemudian kita akan masuk kepada definisi terkait peluang atau probabilitas. Nah, ini adalah definisi dari suatu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Misalkan contoh. Untuk menentukan ini ya. Contoh, dua koin dilempar bersamaan. Nah, kita punya ini. Dua koin dilempar bersamaan. Sekarang, percobaannya apa? Ya. Kita tentukan percobaan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Gitu ya. Oke. Misalkan kejadiannya, saya definisikan, tentukan. Tentukan. Peluang yang muncul adalah angka dan gambar. Gitu. Yang muncul pada saat peleparan, angka dan gambar. Itu ya, karena kita punya dua koin. Oke. Sekarang kita tentukan. Nah. Dari sini, masalah ini diminta tentukan percobaannya. Terus kemudian tentukan percobaan, kemudian tentukan ruang sampel, kemudian tentukan titik sampel, dan kemudian tentukan kejadiannya. Oke. Yang pertama, percobaannya apa? Jelas ya, percobaannya adalah, ya, dua koin dilempar. Dilempar bersamaan. Itu percobaannya. Gitu kan ya. Nah, percobaannya, terus kemudian ruang sampelnya apa? Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil peleparan. Jadi kalau kita ngelempar koin, berarti hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya kemungkinan ada apa? Yang pertama, yang koin pertama muncul angka, kedua angka, terus kemudian angka dan gambar, terus setelah itu gambar dan angka, dan yang terakhir apa? Dua-duanya gambar. Gitu kan ya, itu ruang sampelnya. Titik sampelnya apa? Ya, titik sampelnya, titik sampelnya, ya, anggota dari ini ya, berarti bisa angka-angka, itu juga bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Ini adalah, semua ini adalah apa? Ya, ini adalah titik sampel. Gitu ya. Nah, kejadiannya tadi apa? Peluang muncul, peluang yang muncul adalah angka dan gambar. Nah, berarti kita lihat, muncul angka dan gambar bagaimana? Berarti ada dua ya, bisa angka gambar atau gambar angka. Berarti kejadiannya, subhimpunan gitu kan ya. Kejadian itu kan subhimpunan dari ruang sampel. Berarti kejadiannya, itu adalah, impunan, isinya apa? Ya, angka gambar dan gambar angka. Begitu ya. Itu contoh. Terus misalkan kemudian, bisa lagi kita tentukan, yang namanya, misalkan tiga dadu dilempar. Sorry, tiga koin dilempar. Nah, tiga koin dilempar. Itu berarti berapa? Ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada, berarti ada, hasilnya bisa tiga ya. Bisa yang pertama, angka-angka-angka, terus angka gambar angka, gitu ya, angka-angka gambar, terus gambar angka-angka, terus kemudian, angka gambar-gambar, terus gambar angka-gambar, gambar-gambar angka, dan yang terakhir adalah, gambar semua. Gitu ya. Nah, titik sampelnya apa ya? Titik sampelnya ini. Satu, dua, tiga, empat, anggotanya. Gitu. Kejadiannya, misalkan, di sini tiga koin dilempar, tentukan, misalkan gitu ya, tentukan peluang yang muncul ada dua gambar. Gitu ya. Kalau muncul dua gambar, berarti kejadiannya apa? Ya, kejadiannya berarti dituliskan semua yang dua gambar. Ada apa? G, G, A, G, A, G, dan A, G, G. Gitu kan ya. Ini dua gambar. Selesai. Itu kejadian. Gitu ya. Oke, nanti saya akan kasih contoh soal, terus nanti teman-teman coba kerjakan. Nah, dari sini baru kita masuk ke yang namanya, oke, setelah ini ada lagi yang namanya ini, variable acak. Variable acak. Nah, variable acak itu apa? Variable acak adalah suatu variable yang menggambarkan atau mendeskripsikan gitu ya. Atau mendeskripsikan suatu kejadian. Gitu ya. Mendeskripsikan suatu kejadian. Jadi, kejadiannya juga apa? Ingat, disini kejadian acak gitu ya. Karena yang kita lakukan kita lempar secara acak. Gitu ya. Tidak di setting atau tidak ditetapkan. Gitu ya. Yang ini juga ya. Sorry. Ini kejadian juga kejadian acak. Ya. Oke. Ini ya. Jadi nanti kita akan terkait dengan ini. Variable acak. Terus kemudian kejadian acak. Setelah itu ada ruang sample. Ada titik sample. Gitu ya. Dan ada percobaan. Gitu. Nah, dari sini baru kita masuk ke definisi peluang atau probabilitas. Nah, secara sederhana peluang gitu ya atau probabilitas probabilitas suatu kejadian gitu ya. Itu sama saja dengan apa? Banyaknya banyaknya saya kasih tanda pagar gitu ya. Banyaknya banyaknya apa? Anggota pada kejadian tersebut pada kejadian dibagi dengan apa? Banyaknya ruang sample. Begitu ya. Itu. Itu definisi probabilitas. Contoh tadi. Misalkan. Contoh. Tadi kan kita sudah tentukan gitu ya. Tentukan. Misalkan contoh yang tadi yang pertama tentukan hasil pelemparannya itu ada angka dan gambar. Tadi kita punya berarti probabilitasnya tadi kejadiannya ada dua gitu kan ya. Kejadian acaknya sorry ini ditambah acak juga ya. Acak karena kita tidak karena ya kita melakukan kejadian kita melakukan suatu percobaan tanpa ditetapkan terlebih dahulu. Cuma kita asal-asal kita memang kan dibilang acak. Nah, peluangnya berarti tadi kejadian acaknya isinya apa saja? Ada A, G angka gambar dan gambar angka. Berarti peluangnya apa? Banyaknya anggota pada kejadian acak berarti ada apa? Dua dibagi dengan ruang sepelnya ada empat. Satu per dua. Terus kalau yang tadi contoh yang kedua gitu ya. Terus kalau contoh yang kedua tadi bagaimana? Tiga koin gitu kan ya. Tentukan ada muncul dua gambar. Tadi kalau tidak salah kejadian acaknya kejadian acaknya itu ada apa? Ada tiga gitu ya. G, G, A G, A, G dan A, G, G gitu ya. Berarti peluangnya banyaknya disini ada tiga dibagi dengan total ruang sempelnya delapan. Dapat tiga per delapan. Peluang seperti itu. Nah, kalau secara matematika kalian bisa tulis peluang itu adalah fungsi dari mana? Fungsi dari suatu variable acak ke mana? Ke himpunan bilangan diantara 0 dan 1. Nah, maksudnya kurung kotak 0 dan 1 ini apa ya? Semua bilangan gitu ya. Bilangan real di mana apa? X-nya ini diantara 0 dan 1. Dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi fungsi. Nah, tapi ingat dalam suatu kejadian, dalam suatu masalah, teman-teman harus tuliskan yang namanya nanti apa? Variable acap. Begitu ya. Misalkan tadi contoh. Kita masuk ke contoh ya. Contoh tadi kita punya dua dadu dilempar. Yang contoh yang sebelumnya. Dua dadu dilempar terus diminta tentukan peluang yang muncul angka dan gambar. Berarti tadi kita sudah bisa tentukan ruang sampel, titik sampel, kejadian dan percobaannya. Nah, tapi untuk mengerjakan itu yang pertama tentukan dulu variable acapnya. Misalkan nama variable acapnya X. Tadi apa? Variable acapnya X adalah apa? Peluang. Bukan peluang, sorry. Jangan peluang ya. X itu apa? Kejadian. Karena kan tadi variable acak apa? Suatu variable yang menggambarkan kejadian acak. Itu kan tadi kejadian apa? Kejadian yang muncul angka dan gambar. Baru kita tentukan. Berarti peluang dari X adalah apa? Ya, banyaknya X. Tadi kejadian munculnya berapa? Dua. Dibagi ruang sampelnya empat. Gitu ya. Jadi selalu harus ada permasalahan ditentukan yang namanya ruang sampel. Ruang sampel harus ditentukan. Harus bisa pelajari ruang sampel, titik sampel. Terus kemudian ada lagi percobaan, kejadian. Tapi kalau sudah diminta hitung peluang, apa yang harus teman-teman tulis? Yang pertama harus tulis dulu variable acaknya apa. Variable acak itu adalah apa? Variable yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian acak. Tadi kan contohnya itu ya. Dua dadu dilempar. Saya tulis lagi soalnya ya. Dua dadu dilempar. Terus soalnya apa? Tentukan peluang yang muncul angka dan gambar. baru kemudian oke, baru kemudian gitu ya, dari sini sebelum ke sini kita baru jawab gitu ya. Jawab. Nah, untuk menjawab ini harus ditulis variable acaknya apa. Misalkan X variable acaknya apa ya? Kejadian yang muncul angka dan gambar. gitu. Harus ditulis. Nah, baru oke, sepertinya ini langsung tadi ya. Setelah tulis variable acaknya, tentukan ruang sampelnya apa ya? Ruang sampelnya apa? Tadi ya, angka-angka, angka gambar, gambar-angka, dan gambar-gambar. Gitu. Nah, dari sini setelah sudah tulis ruang sampel, terus baru kemudian kalian tulis apa? Peluangnya. Peluang dari CX adalah apa? Banyaknya kejadian muncul angka dan gambar ada 1, 2, di 2, dibagi total dari anggota ruang sampel. 4, 1 per 2. Begitu ya. Jadi nanti setiap soal kalau yang dikerjakan harus menuliskan variable acaknya apa, terus ruang sampelnya apa, baru ditentukan. Gitu ya. Oke.